Menjadi artis itu ternyata enak-enak gak enak, Mbak Ica dan Mas Ikang. Pada saat memasuk dunia politik, orang mempertanyakan, apalagi ditambah suami istri seperti Mbak Ica dan Mas Ikang. Ada yang berpikiran, ini kok kemaruk amat gitu mau berdua-berdua suami istri, dua-duanya artis pula. Mbak Ica punya komentar apa untuk dua hal tersebut, artis dan suami istrinya. Ada yang merasa terancam karena kami Blue Ocean Strategy, membuat yang lain jadi tidak relevan. Siapa yang terancam kira-kira, Mbak? Mereka yang sudah ada dalam posisi status quo. Dan yang biasa korupsi mungkin? Dan menurut Mbak Ica itu banyak sekarang di DPR? Kalau enggak kita enggak diundang ke industriar. Mas Ikang sendiri, panggilan itu datang karena melihat kondisi di DPR? Atau secara internal memang merasa bahwa, iya saya mampu. Jadi kadar rumah kami itu basisnya Prof. Amin Rais waktu melawan status quo yang 32 tahun, referensif dan otoritatif. Betul, artinya sekarang... Boleh saya jawab ya? Ya, silahkan. Sejak reformasi, saya itu emang sudah aktif ya karena merasa terpanggil membela reformasi pada saat itu. Di rumah saya itu jadi basisnya Pak Amin pada saat itu berkali-kali kita bikin pertemuan. Habis itu ya saya ngerasa ikut aja memperjuangkan reformasi dan sekarang masih punya tanggung jawab reformasi ini belum sepenuhnya kita lakukan. Tapi sekarang kita berada di sini karena kita menikmati hasil reformasi itu. Cuma belum tuntas. Mari kita tuntaskan. Jadi begitu. Habis itu saya emang enggak kepengen untuk jadi pejabat atau apa. Saya itu orangnya suka di bisnis. Saya bisnis di musik sama bisnis di property. Ya, yang terkait dengan masalahnya dari tahun 90. Jadi, tapi saya sudah jadi kader. Kader. Kader tidur lah kadang-kadang seperti itu. Tapi saya tetap di PAN dari dulu juga. Nah, sekarang konsekuensi daripada berorganisasi. PAN minta saya untuk nyalek gitu loh. Jadi ya konsekuensi dari berorganisasi dan saya pikir ya saya siap. Karena secara backgroundnya insya Allah juga S1 saya dari VCPUI, S2 saya MBA dari UGM. Dan saya aktif selamat dari tahun 90 di organisasi profesi Mbak Real Estate Indonesia. Dan pegang kedudukan ketua. Jadi not bad lah untuk tahu permasalahan apa yang dia untuk pembangunan ini. Kak Din, sekarang juga pake ketua, MES, masyarakat ekonomi cari. Kenapa? Saya kira pendidikan ini hal yang wajar. Emang kita nggak boleh goblok jadi orang gitu ya. Jadi pada saat kita lakukan apapun. Nggak boleh goblok jadi orang. Nah, kalau ada artis yang latar belakangnya seperti belum terlalu kuat, lalu melenggang ke politik. Menurut Mas Ika, yang bukan artis seperti itu kan banyak, Dina. Cuma karena bukan artis nggak diundang ke Indosiar. Itu masalahnya. Jadi nggak kelihatan. Jadi sebenarnya orang itu suka lebih skeptis sama artis padahal lebih berbumpul gitu ya, Mbak Ica ya. Mendapatkan nilai tambah sekaligus mendapatkan kritikal yang lebih ini dalam. Mbak Ica pasti dianggap mumpuni banget. Karena S2 berderet-deret, S3 udah. Dan bukan ijasa palsu. Itu penting. Banyak ijasa palsu. Dan yang bukan artis juga. Banyak ijasa palsu. Nah, saya nggak mau ngomong, Mbak Ica. Karena nggak lulus juga, verifikasi KPU kan. Mbak Ica ini akan segera jadi profesor. Insya Allah. Jadi artis pertama yang jadi profesor. Dan saya imamnya profesor. Yeay, itu penting. Dokter, ada baru dua kan Sundari Sukojo sama aku. Jadi sangat tidak relevan bila mana dibandingkan dengan mereka yang khawatir sekali dan merasa kami ini ancaman. Kami menduga demikian. Kami artis-artis ya. Jadi sebetulnya kalau masih ada yang menganggap skeptis, kemudian ada stigma negatif soal artis, lebih karena ketidaktahuan atau menganggap ancaman. Ancaman. Karena mereka sangat tahu. Karena era IT-ICT kan, apapun kita bisa googling, dengan smartphone pun juga dunia dalam genggaman. Artinya itu ancaman. Ancaman bagi politisi. Yang biasa-biasa aja. Status go. Dan ya orang biasa mungkin ya kurang ngeliat. Tadi di segmen sebelum ya, ada Mas Eko sama Mbak Oke. Dan Mas Eko mengatakan kalau mau masuk politik itu, musti mapan dulu diantaranya secara ekonomi. Dan sosial. Dan sosial. Dan artis itu punya kapital sosial yang tidak dimiliki oleh yang bukan artis. Mungkin mereka punya kekuatan kapital, S-kapital. Uangnya banyak banget itu misalnya. Tapi kan mereka anonim nobody. Atau misalnya mereka sudah lama di partai yang lama, dan kemudian mereka korup, mereka pikir kan mereka mesti membeli image yang baik. Marko Mpole gitu kan, marketing, komunikasi politik, pencitraan. Kalau kita kan nggak perlu. Citra sudah terbangun dengan sendirinya. Dan itu hasil karya puluhan tahun. Berbatas integritas. Hati-hati dengan orang yang terlalu kebanyakan uang. Dia akan membeli kekuasaan. Masyarakat jangan mau. Karena akan diambil lagi. Seperti itu. Begitu dia beli di Ijon langsung. Habis itu dibikin tengsara kita semua. Karena dia sudah beli. Pada saat masih beda partai, apa rasanya di rumah? Karena saya ngerasa dulu kepengen jadi diri sendiri. Karena kan ikan kan hebat, nama besar, bisa nyanyi. Mari sahab nggak bisa nyanyi. Mereka nggak bisa nyanyi, Mbak. Makanya nggak amin penyanyi. Untung anak-anakku bisa nyanyi dua-duanya. Alhamdulillah. Jadi dulu ngerasakan naik gomba ija? Iya. Tapi kamu di rumah juga suka nyanyi, kan? Iya, 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 iya. So, if I will have three years to go, it should be the most quality in my lifetime, in my life, gitu loh. Jadi, aku pengen lebih banyak samanya sama suamiku, bicara dengan apa ya, in the same wavelength, terus juga apa yang menjadi mimpinya. Mimpi aku makin mengerucut. Jadi, emang saya sebagai wakil imam harus ngalah. So, I follow him. Saya baru tahu alasan terbalam saya peribadikannya, saya awalnya berpikir, Mbak Ica sama Mas Ikang ini berbeda partai. Dulu waktu Mbak Ica masuk media berjuangan. Pan nggak pernah ngelamar saya dari awal berdirinya, maunya sih langsung masuk gitu, kayak Ikang kan. Mas Ikang sih nggak ngajak-ngajak begitu. Aku ke Amerika, tetap orang-orang yang sama demokrasi. Ikang nggak pernah maksa, akunya nggak tahu diri. Karena ayah saya seperti itu, ayah saya seorang diploma. Dia politisi, diplomat, dia seorang diploma besar. Indahnya demokrasi sih seperti itu, tidak ada pemaksaan sama sekali. Gimana perasaan Mas Ikang? Sudah mati misalnya, dia yang ikut gue juga atau gimana? Dia seneng, dia kan gengsi pisang gitu sih. Nggak lah, kayak kamu juga kan, keserian-keserian gitu ya. Tapi dia seneng, ayah. Akhirnya, yes gitu ya. Mungkin sih, ya cuman nggak mengangkuk. Iya, gitu-gitu lah, gitu. Ada yang ngerti nggak di sini? Gerti. Tina-tina sama ikan sama jenisnya. Saya ngerti arah sendiri. Itu tuh, Tuna-tuna. Tuna-tuna, Tuna-tuna, Tuna-tuna. Tuna-tuna, Tuna-tuna, Tuna-tuna. Ulah gitu, tapi jangan begitu. Jadi gitu-gitu, ulah gitu. Mbak Isha, perlu waktu lama nggak untuk akhirnya, oke, saya lepaskan ego saya, lalu saya memilih untuk satu visi sama sobis. Saya termasuk dalam hal ideologi politik. Udah lama sih, cuman emang karena nggak dilamar-lamar, terakhir Pak Hatta Rajasa manggil ikang. Tapi sangat-sangat desperate manggil Marisa juga, karena pan butuh satu figur artis yang bisa bersaing dan bisa dipertanggung jawabkan kognisi, afeksi, psikomotoriknya, gitu loh. Dengan resiko dianggap kutu loncat, gimana tuh, Mbak? Banyak, sekarang kutu loncat terlalu banyak. Jadi menurut Mbak Isha itu nggak ada masalah sebetulnya? Kayak perceraian gitu loh. Kalau misalnya nggak cocok lagi, ya tinggalin aja kan. Apalagi mereka korup. Buat apa? Kalau kemudian sekarang, akhirnya memutuskan sama-sama gitu ya, nyalek dengan dapil yang berbeda. Nanti kira-kira saya membayangkan pembagian waktu deh, urusan rumah tangga sih memang. Kan udah biasa juga dengan, Mbak Isha aktivitas di mana, Mas ikang di mana. Yang satu dijabar dua, Mbak Isha bonggul. Nggak pernah ninggalin tanggung jawab keluarga, kan nggak suamiku? Seburuk apapun, minimal satu hari tuh, ada piringnya yang saya urus sendiri. Kecuali aku di luar kota. Dan aku masak, karena pernah tinggal di Amerika, kita masak buat tiga hari gitu ya. Sebenarnya kan bisa bikin frozen kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah di sana? Nggak ada masalah. Rumah saya tuh yang paling rapi di kompleks saya. Tamannya terjaga. Iya. Dan rumah saya bukan rumah kecil loh. Ini politiknya apa pembantu? Ya, itu banyak. Agak keselnya juga di sejata mangani, Bu. Waktu itu saya sedih, karena kenapa kok ibu saya dulu, ibu politik saya lebih sayang pada anak orang lain. Ternyata anak kandungnya tidak memberi mahar. Kalau dikatakan tadi, resiko masuk DPR dengan stigma, atau proses negatif soal DPR, kemudian juga soal godan uang. Tadi mas Eko udah bilang, aduh kalau masuk DPR tuh, dapat 60 juta, itu tuh habisin. Tidak ada sisanya ibarat. Lipotong partai, konstituen, ada kelihatan A, B, C. Nah, dengan resiko itu, artinya pengorbanannya banyak banget untuk seorang pribadi artis. Ya, nggak apa-apa. Kita punya bisnis lain juga kan. Income kita di atas itu sebulan. Tepuk tangan lagi. Mbak Izet, waktu di DPR pernah mengalami godaan-godaan? Bukan godaan. Alhamdulillah tidak pernah tergoda. Bahkan aku mengatakan tidak kepada mantan ibu saya, ketua partai yang lama. Dan kemudian saya dipecat, dan saya pikir nggak apa TN, kalau orang Jawa Timur bilang. Gue nggak mati deh, gitu kan. Karena saya hanya mau obey sama Allah dan Rasulullah Muhammad. That's it. Dia hanya manusia. Sikap. Nah, apa yang terjadi saat itu, kalau sekarang kan, ya, seperti teman-temannya Tina, sekarang kan kodenya Apel. Apel Malang, Apel Washington. Zaman saya dulu kodenya gerimis. Kalau gerimis rata, udah tuh bedol desa di komisi 4 saya dulu. Itu yang terjadi. Gerimis rata. Kalau sekarang Apel kan, kalau dulu zaman saya gerimis. Kalau Ujandra sih? Nggak ada. Ujandra, sanggup langsung ketahuan. Kalau gerimis kan nggak rintik-rintik. Jadi orang sepoi-sepoi, kayak layah-layah, saya diri lalai, diri lengah. Tapi ternyata kan KPK juga kenceng. Waktu itu ketua komisi saya, suaminya penyanyi terkenal. Dia dokter juga ekonomi dari Malaysia. Dan kemudian anggotanya itu ada suami, mantan suami penyanyi dangdut. Dan aku sekretaris Pogja Hutan Lindung. Dan saya lagi riset untuk disertasi dokter saya dari IPB. Jadi I was safe by Allah. Kalau saat itu saya masih di situ, dan mantan ibu saya tidak mecat saya, mungkin saya artis pertama yang duduk sebagai pesakitan di kursi saksi. Dan kita tahu dari saksi, TSK ke TDK itu selembar rambut. Ya Allah, terima kasih. I love you, Allah. Engkau mahal lucu. Yang saat itu aku nggak ngerasa lucu, tapi sekarang aku bisa tertawa terbahak-bahak. Yes! Bukan aku yang pertama. Dan saat itu mungkin merasa, ada kesalnya juga dipecat sama mantan ibu. Waktu itu saya sedih, karena kenapa kok ibu saya dulu, ibu politik saya lebih sayang pada anak orang lain. Ternyata anak kandungnya tidak memberi mahar. By setting berarti punya nyali yang besar. Masih kan orang Madura. Jadi orang Bantan perlu mantu-mantu Madura untuk berada di sini. Masih kan kesepakatan nggak bahwa politik itu kan dunia yang dominasinya kebanyakan laki-laki. Atau perempuan bernyali. Atau perempuan bernyali. Saya misalnya pernah ada diskusi tertutup dengan Hillary Clinton pada saat ke sini masih di Menlo. Saya tanya, apa resepnya bisa bertahan jadi politisi perempuan? Dan dia jawab, punya banyak painkiller katanya. Karena sebetulnya banyak sakit deh kalau dipikirin jadi politisi. Mas Ikang, gimana cara ngeduk? Jangan dipikirin. Dunia nih panggung sandiwara kayak lagunya. Eh, promo suami. Mas Ikang ada komentar? Dibat-bats itu lagi. Saya seperti halnya ayah saya tuh jago berdiplomasi dia ya. Saya lebih cenderung berpolitik dengan tidak menyerang, dengan berbahasa yang baik gitu ya. Dan saya nggak bisa jadi politisi yang hari ini teman, besok musuh nggak bisa. Saya kalau ada teman sekali, sampai mati saya berteman sama dia. Nggak apa-apa, nggak bisa jadi politisi, nggak mati juga kan. Tapi saya pengen jadi orang seperti itu. Dan orang seperti itu harus ada di politik dong. Kalau cuma politik penyamun semua, garung semua, repot. Kita harus masuk orang-orang yang mau jujur, yang mau membela kebenaran, yang nggak mau jadi ikut-ikutan orang. Walaupun akhirnya terlempar, ya nggak apa-apa. Risiko. Ya kan? Mas Ikang, kalau kampanye, itu kan pasti orang, Mas Ikang nyanyi dong, kok bosan nggak sih misalnya? Enggak, emang bawaannya begitu kita. Kalau gitu boleh dong, saya bisa Mas Ikang nyanyi dong. Jadi kita kalau dikasih ilmu sama orang, kita pergunakan sebaik-baiknya. Karena ilmu saya di dunia musik gitu ya, saya pergunakan itu untuk menyampaikan visi saya gitu loh. Jadi menyampaikan visi itu nggak harus, Iya kan? Orasi ngomong terus. Orasi terus kan capek, orang kasihan. Setuju, setuju. Orang belum setuju, udah belum setuju. Iya kan? Ya kita kasih di antara itu sama-sama happy. Dia happy dengar kita nyanyi, kita happy. Dia mau dengerin visi kita kan. Sama, itu muncul benetik namanya. Kalau gitu, Mas Ikang harus bikin kita sama-sama happy. Pengaruh di rumah juga happy. Nyanyi Mas Ikang! Atau bela bendek aja, Mas. Oh, adekin. Apa dong? Apa dong? Bebas. Siapa tak kenal dia? Boy anak orang caya. Punya teman segudang. Karena pergaulannya. Baik budi dan tidak sombong. Jagoan lagi pula pintar. Wah boy. Ayo. Boy, boy, boy si boy. Boi, boy, boy si boy. Mantap lagi. Boy, boy, boy si boy. Come on. Boy, boy, boy si boy. Mantap. Para politisi yang akan menjadi calon anggota legislatif tentu akan berjuang dengan segala cara, harapannya dengan cara cerdas dan halal untuk merebut suara kita, suara rakyat. Tetapi pada akhirnya, pada gilirannya, masyarakatlah yang menentukan. Saya, Anda, kita semua yang akan menentukan siapa yang layak untuk ada di DPR dengan kursi terbatas hanya 560 saja di tahun depan, tahun 2014. Saya Tina Talisa, selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.